FIFA turun tangan guys untuk bantu timnas Indonesia Trik licik, China gagal tetap Maneuver Pak Eric buat China menyesal Seperti yang kita tahu Indonesia pastinya sudah mengerti Soal rencana China yang akan memakai Stadion Qingdao Dimana hal tersebut membuat para pemain harus menempuh perjalanan Kurang lebih selama 7 jam dari kota Beijing Namun untuk saat ini hal itu tak terlalu masalah bagi Indonesia Alasannya adalah karena PSSI telah menyiapkan sesuatu Agar para pemain Indonesia terhindar dari niat licik dari China tersebut Sesuatu yang langsung mendapatkan dukungan dari FIFA Lantas persiapan apa yang akan dilakukan oleh PSSI? Berikut ini adalah jawabannya Ya, untuk saat ini timnas Indonesia harus mempersiapkan tim dengan baik Hal itu dilakukan dengan tujuan agar timnas bermain maksimal Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Apalagi nanti lawannya bukanlah lawan sembarangan Karena Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa dari Asia Seperti contohnya Jepang Dimana tim negara matahari terbit itu akan menjadi lawan Indonesia Di babak kualifikasi mendatang Selain Jepang juga ada tetangga Australia Yang mau tak mau harus dihadapi oleh skuad Garuda Tentu sebuah ujian yang harus dihadapi oleh pasukan Sinteyong Sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia bisa memberikan perlawanan atau tidak Selain mempersiapkan tim, Indonesia juga harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi Kemungkinan yang dimaksud adalah trik yang biasanya akan dilakukan tim tuar rumah Agar membuat tamunya bermain kurang maksimal Soal ini secara terang-terangan akan dilakukan oleh timnas Cina Dimana mereka sengaja bermain di Stadion Qingdao Sebuah stadion yang jaraknya sangat jauh dari kota Beijing Selain jauh, stadion tersebut juga dikenal sangat dingin Tujuan Cina melakukan ini adalah agar pemain Indonesia kelelahan Dan kurang nyaman saat bermain di lapangan Indonesia siap antisipasi niat licik tersebut Awalnya Indonesia berniat membalas dengan apa yang dilakukan oleh Cina Tapi tetap saja, rencana dari Cina tersebut mau tak mau harus dihadapi oleh timnas Maka dari itu harus ada cara lain Agar rencana Cina tersebut gagal total Dan PSSI akhirnya menemukan solusinya Dimana melalui Bapak Arya Sinulingga PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuat timnas Indonesia Jika menggunakan pesawat charter Maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat Dibandingkan melalui pesawat pada umumnya PSSI rela mengeluarkan biaya mahal Demi mencapai ambisi tersebut PSSI rela mengeluarkan biaya mahal Hal itu lagi-lagi diungkapkan oleh Arya Sinulingga Selaku ex-co PSSI Bahkan Pak Arya mengklaim Jika biaya yang akan dikeluarkan PSSI Mata uangnya bukan rupiah lagi Melainkan mata uang asing Pak Arya kemudian menambahkan Wajar jika penyewaan pesawat charter mahal Karena akan dipakai Indonesia dari Jakarta ke Bahrain Kemudian lanjut ke Kingdow sebelum kembali ke Jakarta lagi Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain Setelah itu pesawat yang menunggu di Bahrain Dan ke Kingdow lalu ke Jakarta Sudah buka rupiah lagi Kata Arya Sinulingga pada channel Youtubenya Langkah Indonesia dapat dukungan dari FIFA Rencana yang akan dilakukan oleh PSSI itu Akhirnya mendapatkan dukungan dari FIFA Federasi Sepak Bola Dunia itu Memperbolehkan setiap tim memakai cara apapun Agar cepat sampai ke lokasi yang dituju FIFA tentunya tahu Jika setiap tim tua rumah Pasti akan melakukan cara apapun Demi meraih kemenangan Termasuk pemilihan stadion Tapi mereka tak bisa melarang Selagi stadion yang dipakai Sudah memenuhi standar dari FIFA Pelatih Cina Indonesia bisa menjadi satu bandungan Soal timnya yang akan satu grup dengan Indonesia Pelatih Cina yakni Branko Ivankovic Mengungkapkan Jika Indonesia adalah tim yang bagus Bahkan dirinya menilai Jika Indonesia bisa menjadi batu sandungan bagi squadnya Maka dari itu Branko Ivankovic Telah menyiapkan strategi khusus Demi meraih hasil maksimal Dalam pertandingan melawan Indonesia mendata Kami sudah melihat perkembangan Indonesia Mereka adalah tim yang sangat bagus Dengan beberapa pemain naturalisasi Mereka bisa menyulitkan kami Dengan kualitas pemain yang mereka miliki Tapi kami tetap yakin Bisa meraih hasil maksimal Kami telah menyiapkan strategi khusus Dalam pertandingan melawan Indonesia Mari nantikan saja tanggal mainnya Kata Branko Ivankovic pada media Ini menarik dinantikan pertemuan antara Cina melawan Indonesia Yang pasti Cina pastinya lebih diunggulkan Karena dari rekor pertemuan Mereka hampir selalu mengalahkan timnas Indonesia Tapi Cina tetap harus waspada Karena Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda Sebuah tim yang pastinya bisa memberikan kejutan di lapangan Jadi itulah manuver Eric Thohir yang membuat niat Dari timnas Cina gagal total Jelang menjamu Indonesia Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Jadi itulah dia FIFA turun tangan Membantu timnas Indonesia Terlicik Cina gagal total Manuver Pak Eric buat Cina menyesal Video ni adalah daripada YouTube channel Hattrick Kepada anda semua boleh mendukung channel ni Dengan cara subscribe channel ni guys Link yang aku sediakan di ruangan deskripsi Kepada penonton aku berdoakan agar semuanya berada Dan berada yang baik dipermudahkan sekala urusan Dimurahkan rezeki dari panjang keumur guys Amin dan berada Okey guys jadi Pak Eric ni Dia tidak akan berdiamkan diri guys Okey Jadi dia akan cari jalan Untuk memudahkan Perjalanan timnas Indonesia eh Dan PSSE Kalau ikut info dalam video ni Sanggup mengeluarkan duit yang begitu banyak Nilai dia bukan rupiah tau guys Nilai dia matawang luar negara Mungkin dolar Dolar ataupun euro Kita pun tak pasti lagi Tetapi PSSE memang sanggup korbankan Uang yang banyak Demi Untuk Melakukan yang terbaik Okey Untuk timnas Indonesia Untuk pemain-pemain sepak bola Timnas Indonesia Untuk memberikan keselesaan Dan kemungkinan Waktu Perjalanan Antara di China Dan untuk Ke stadium itulah Okey Memakan masa yang sangat lama guys Jadi PSSE ya Ataupun Pak Eric Tohir Telah merancangkan Untuk menyewa Satu pesawat Yang lain ya Khas Untuk membawa Pemain-pemain serta pegawai Jurulatih dan Segala-galanya Timnas Indonesia Untuk sampai dengan Lebih cepat Dan selamat Di stadium China tersebut ya Jadi itulah dia guys Pengobanan Pak Eric Tohir Lihat ni Jika ada 10 orang lagi Macam ni Okey Di Asia Tenggara Wow Bola sepak Asia Tenggara Akan sama level Dengan bola sepak Asia Seperti Jepun Seperti Korea Selatan ya Jadi Pak Eric Tohir ni Memang banyak-banyak pengobanan dia Orang Indonesia ni memang sangat-sangat beruntung Mempunyai Orang seperti Pak Eric Tohir Yang cintakan bola sepak Duit Bukan masalah Yang penting Pemain-pemain berada dalam Kedai yang baik Yang sihat Tidak Kepenatan Tidak capek Mentalnya bagus Emosinya stabil Itu Yang membuatkan Pak Eric Tohir Sanggup mengeluarkan belanja Yang sangat banyak Untuk keselesaan Pemain sepak bola Timnas Indonesia Jadi Kita tunggu dah lihat sahaja Ada masa lagi Dua bulan sahaja lagi Sebelum perlawanan Tersebut berlansung Perlawanan Indonesia Menentang China Okey Jadi Aku harap sangatlah Pengobanan Pak Eric Tohir ni Dibayar dengan Kemenangan Indonesia Ke atas China Sebab China ni memang Dia dah Buat Dia dah kaji dah Macam mana cara dia nak lakukan Untuk Daunkan emosi Pemain Timnas Indonesia Jadi mereka memilih Sebuah stadium yang jauh Dan juga Cuacanya sejuk Kalau mereka dah biasa guys Tak apa Indonesia mana ada biasa Okey dekat negara Indonesia Tidak ada musim sejuk Sama seperti Malaysia Jadi Ini agak sukar lah Tapi aku rasa Aku yakin mereka akan Menyesuaikan diri Dengan cuaca di sana InsyaAllah Bapak kita doakan Yang terbaik untuk Timnas Indonesia Orang-orang Aku rasa sampai di sini Saja video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye